Pemirsa adu mulut antara petugas imigrasi dengan warga negara asing terjadi saat petugas merazia WNA yang tinggal di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Dalam merazia kali ini, satu WNA asal Afrika nekat melompat dari lantai satu ke basement hingga mengakibatkan patah tulang kaki. Petugas imigrasi Jakarta Utara mendatangi apartemen yang ditinggali warga negara asing di kawasan Pluit, Penjaringan. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dan warga negara Cina yang tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian dengan alasan tertinggal di dalam kamar. Petugas juga menjaring dua warga negara Rusia yang izin tinggalnya telah habis atau overstay. Adu mulut juga terjadi saat petugas memeriksa seorang remaja asal negara Cina yang menolak menunjukkan dokumen izin tinggalnya lantaran tidak bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam merazia ini, seorang warga negara Nigeria mengalami patah tulang pada bagian kaki dan pinggang karena kabur dari pemeriksaan petugas dengan meloncat dari lantai satu ke basement. Ya tentunya ini tahun politik, kita akan menghadapi dunia ini untuk menunjukkan sebagai timpora ini tentunya juga sebagai deteksi dini untuk membantu kesuksesan lancarnya pemilu untuk mengantisipasi adanya gangguan dari warga negara asing membuat masalah. Dari 136 warga negara asing yang melanggar izin tinggal, 12 orang diantaranya ditahan, yakni 6 warga negara Cina, 2 Rusia, 3 Nigeria, dan 1 warga negara Yemen. Dari Jakarta, Sofian Tirdaus, AY News, melaporkan.